PEMBALAN PUNCAK PERAYAAN IMLEK Helda mengatakan perayaan IMLEK 2023 terasa lebih meriah lantaran masyarakat bisa berkumpul bersama merayakan IMLEK. Helda berharap tahun Sio Kelinci Air pada 2023 kali ini dapat membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi semua umat, khususnya warga di kota Bandar Lampung. Setelah itu kita keluar bawa bendera, bendera Dharma Bakti. Ya, Dharma Bakti punya jam 10, itu sebagai pager betis. Nah, setelah itu kita baru lepaskan balon, lepaskan balon untuk Dharma Bakti. Habis balon baru kita adakan keluarkan bronkai. Nah, informasinya puncak peralian tahun baru nanti ada peser kebang apu? Ya, jam 12 malam. Pertesi jam 12? Ya, dari ini Tahindyo sama Yayasan Dharma Bakti. Sementara warga lainnya, Feber Lianita, Ketua Koko Cici Lampung mengatakan kegiatan malam perayaan IMLEK diantaranya doa kepada roh leluhur, atraksi barongsai, pembakaran lilin, dan pesta. Seperti apa sih Cici? Wah, dukungan Koko Cici di malam ini sangat-sangat luar biasa. Kita telah ke beberapa tempat vihara, salah satunya vihara Tahindyo, salah satu vihara tertua yang ada di kota Bandar Lampung. Kegiatan kita di vihara ini apa, Cik? Bisa dijelaskan? Kegiatan kita di tempat ini yaitu kita sembayang terhadap leluhur. Untuk malam ini kita ada doa sembayang untuk menjelang malam IMLEK tentunya. Saya, Cici Feber Lita, salah satu petua ikatan pokok Cici Lampung memucapkan Fungsi Fakai, Shinian Kwaile, Wan Shilu Yi. Semoga di tahun kelihatan ini kita mendapatkan kopi yang besar. Sheshi! Terima kasih telah menonton!